Lembah berdarah jelit 13.6 Sesudah tertegun beberapa saat, Hei E. Kang baru berkata sambil tertawa, Oh oh oh, rupanya Hyante, hampir saja membuat hatiku terperanjat. Giyok Huyian tertawa, katanya kemudian, siapa sih Nona yang barusan pergi itu? Kau telah melihat kepergiannya tanya Hei E. Kang dengan perasaan terkejut. Kembali Giyok Huyian tersenyum. Titik 2 Seandainya aku tidak melihatnya, masa dapat bertanya kepadamu. Dia adalah si gadis samudera. Oh oh oh, jadi dialah si gadis samudera yang pernah kasih bung tempoh hari? Benar setelah sejenak, cepat-cepat pemuda itu mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, Hyante, selama perpisahan kita dalam 10 hari ini, kemana saja kau telah pergi? Wah ah, itu mah urusan pribadi orang lain yang tak berboleh diceritakan kepada siapapun, tapi engkau Hei E. tak bakal marah bukan sahut Giyok Huyian sambil tertawa. Ah ah ah, masa aku menjadi marah? Tiba-tiba Giyok Huyian berkerut kening lalu mengendus sekeliling tempat itu sambil bertanya kehranan, To'ako, aku seperti mencium bau amisnya ikan yang amat menusuk penciuman. Secara ringkas Hei E. Kang segera menceritakan hadiah kulit ikan emas berusia selaksa tahun dari si gadis samudera kepadanya itu. Selesai mendengar penuturan itu, Giyok Huyian baru berkata, Benarkah kulit ikan emas berusia selaksa tahun itu mempunyai kasiat sedemikian hebatnya? Soal ini aku sendiri pun tidak tahu, tapi bagaimana kalau kita buktikan bersama? Bagaimana cara membuktikannya? Lancarkan saja sebuah pukulan yang keras ke tubuhku. Tanda seru. Seandainya kulit ikan emas itu tidak berkasiat menahan. Pukulan, bukankah kau akan segera terluka di tanganku seru Giyok Huyian dengan kening berkerut? Tidak apa-apa, toh lebih baik begitu daripada aku ditertawakan orang setelah menderita luka nanti? Giyok Huyian merasa ada benarnya juga perkataan itu, maka dia mundur tiga langkah ke belakang dan pelan-pelan mengangkat telapak tangannya ke udara, lalu serunya. Toh aku, aku akan melancarkan serangan dengan segera. Hayo cepatlah. Baru selesai Hei Eikeng berseru, Giyok Huyian telah membentak keras dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah dada Hei Eikeng. Di dalam serangan yang dilancarkan itu, dia telah menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, bisa dibayangkan betapa dasyatnya ancaman tersebut. Bela Aam. Diiringi suara benturan dasyat yang memekikan telinga, tubuh Hei Eikeng segera mencelat ke belakang dan terlempar seperti layang-layang yang putus benang. Toh aku, teriak Giyok Huyian terkejut. Belum habis teriakan tersebut diutarakan, tubuh Hei Eikeng telah bergulingan di atas tanah kemudian melompat bangun, ternyata ia memang tidak menderita luka biar sedikit pun jua. Pelan-pelan Giyok Huyian menghembuskan nafas panjang, katanya kemudian. Toh aku, kau sama sekali tidak terluka bukan? Tidak, aku sama sekali tidak terluka. Sahut Hei Eikeng sambil tertawa. Diam-diam Giyok Huyian berpikir. Padahal serangan yang kulancarkan barusan mengandung kekuatan di atas seribu kati, namun dia sama sekali tidak terluka, kalau begitu memang terbukti sudah bahwa kulit ikan emas berusia selaksa tahun itu benar-benar sebuah mestika yang amat langka, berpikir sampai di situ, dia pun berkata, benar-benar sangat hebat, sungguh taknya nasi gadis samudera bersedia menyerahkan benda mestika semacam ini kepadamu, cuma di kemudian hari toh aku jangan sampai melupakan budi kebaikan dari si gadis samudera. Tentu saja sahut Hei Eikeng sambil mengangguk. Kembali Giyok Huyian berkata, dengan mengandalkan kehebatan dari mestika tersebut, apa yang kau risaukan lagi di dalam usahamu membalas dendam? Yee-a-a, setelah mendapatkan benda ini, paling tidak usahaku untuk membalas dendam dapat kulaksanakan jauh lebih ringan leluasa. Toh aku, kata Giyok Huyian lagi, janji kita di lembah Sian Hockok tinggal tiga hari lagi, besok kita harus segera meneruskan perjalanan. Baiklah. Toh aku, dalam pertarungan di lembah Sian Hockok nanti, pasti banyak kesulitan dan rintangan yang bakal kita. Jumpai, Oye-a-a, apakah kau berhasil mendapat kitab pusaka serta panji kebesaran tersebut? Hei Eikeng menggelengkan kepalanya berulang kali, secara ringkas ia ceritakan pengalamannya bagaimana ketika mengetahui kitab pusaka itu berhasil diperoleh Ho Ching Soat, bagaimana ia dihajar sampai masuk jurang, bagaimana dia diselamatkan manusia di atas manusia dan lain sebagainya. Sesudah mendengar kisah, Giyok Huyian segera berkerut kening rapat-rapat, katanya kemudian. Sungguh tak nyana akan terjadi peristiwa semacam ini dan kitab pusaka tersebut berhasil didapatkan Ho Ching Soat Ie-a-a, memang agak merepotkan jadinya, dalam pertemuan di Sian Hockok nanti, sudah pasti tidak akan menghadiri. Berubah paras muka Hei Eikeng sesudah mendengar ucapan tersebut, segera ujarnya, andai kata aku bersuah lagi dengannya, tak akan kuampuni selembar jiwanya. Tapi kau toh sudah membunuh suaminya, alangkah baiknya bila kejadian ini dapat diselesaikan secara damai, bukankah lebih baik hidup berdampingan secara damai daripada saling gontok-gontokan? Moga-moga saja begitu. Terdengar Giyok Huyian berkata lagi, menurut apa yang ku ketahui, pertemuan di lembah Sian Hockok telah diketahui semua partai yang berada di utara maupun selatan sungai besar, dapatkah kau merebut kembali kedua bagian peta Semkut Toh tersebut? rasanya masih merupakan suatu masalah yang sukar untuk diduga. Persoalan semacam ini lebih baik dibicarakan setelah berada di lembah Sian Hockok saja. Giyok Huyian manggut-manggut, maka kedua orang itu pun memasuki rumah makan untuk bersantap malam. Selesai mengisi perut, Giyok Huyian memanggil pelayan dan berkata, Hei pelayan, apakah masih ada kamar? Ketika mendengar Giyok Huyian bermaksud memesan kamar lain, cepat-cepat hei-hei, keng berseru. Adik Seng, apa gunanya mencari kamar lain? Malam ini, mari kita tidur sekamar saja, lalu katanya pula kepada pelayan itu, tak usah mencari kamar lain, kau boleh pergi. Pelayan itu segera mengiakan dan mengundurkan diri dari situ. Sedangkan Giyok Huyian sendiri segera berkerut kening sambil katanya, Baiklah kalau begitu. Hei-hei, keng memperhatikan sekejap keadaan cuaca lalu berkata, Mari kita tidur saja. Giyok Huyian memandang sekejap ke arah pemuda itu, lalu menyaut. To'ako, lebih baik kita tidur dengan pakaian lengkap malam ini, siapa tahu ada musuh yang menyergap kita. Jangan membuat kita jadi gelagapan dibuatnya. Baiklah. Maka kedua orang itu pun tidur dengan pakaian lengkap. Tak lama kemudian dari kejauhan sana kedengaran suara kentongan ketiga di talu orang. Hei-hei, Kang dan Giyok Huyian tidur satu pembaringan, oleh karena siangnya sudah kelewat lelah maka dengan cepat mereka telah tertidur nyenyak. Mendekati kentongan kelima, tiba-tiba Hei-hei, Kang mendusin dari tidurnya karena ia merasakan ada sesuatu yang tak beres, ternyata tangannya telah menyentuh suatu bagian tubuh Giyok Huyian. Pemuda itu merasa terkejut sekali sebab di dalam lelap tidurnya tadi, ia merasa tangannya telah meraba di atas dada Giyok Huyian, dan di atas dada rekannya itu terasa ada dua tonjolan bola daging yang besar, empuk dan kenyal. Tak terlukiskan rasa kaget Hei-hei, Kang menghadapi kejadian seperti ini, mungkinkah Giyok Huyian adalah seorang perempuan yang menyaru sebagai laki-laki? Begitu ingatan tersebut melintas lewat Hei-hei, Kang merasakan hatinya berdebar keras, tapi setelah dipikirkan kembali, dia pun merasa tidak mirip, seandainya Giyok Huyian memang seorang wanita yang menyaru sebagai pria, mengapa ia tak berhasil mengetahui payudaranya itu? Tapi, dengan pasti ia merasakan tadi bahwa tangannya yang meraba dada orang telah memegang dua bola daging yang besar dan muntok, atau mungkin dia telah salah meraba? Semakin dipikir Hei-hei, Kang merasa semakin keheranan, mungkinkah dia memang salah meraba? Tiba-tiba timbul perasaan ingin tahu di dalam hatinya. Ia berpaling dan memandang Giyok Huyian sekejap, ketika dilihatnya orang itu masih tertidur nyenyak, maka setelah berhasil menenangkan gejolak perasaan hatinya. Pelan-pelan Hei-hei, Kang menggerakkan tangannya untuk meraba dadanya lagi. Kali ini tangannya nampak gemetar keras sebab begitu terasa maka ia dapat memastikan Giyok Huyian seorang lelaki atau perempuan. Pelan-pelan tangannya diletakkan di atas dada di sebelah kiri Giyok Huyian lalu diremasnya kuat-kuat, dengan cepat pemuda itu terkesiap, ternyata Giyok Huyian adalah seorang perempuan karena tangannya telah meremas payudara seorang wanita yang besar dan muntok. Tak terlukiskan rasa kaget Hei-hei Kang setelah menyaksikan kenyataan tersebut, matanya sampai terbelalak dan mulutnya melongot, rasa bergidik pun muncul dari dalam hatinya. Tak aneh kalau dia memesan sebuah kamar lagi. Tanda petik. Demikian ia berpikir. Hei-hei Kang segera berpendapat bahwa tidak sepantasnya bila ia tidur sepembaringan dengan perempuan lain, maka secara pelan-pelan dia membalikan tubuhnya. Tapi baru saja Hei-hei Kang membalikan badan, tiba-tiba Giyok Huyian berseru. Toh aku, kau telah mendusin? Diam-diam Hei-hei Kang terkesiap, ia segera berpaling, dilihatnya Giyok Huyian masih tetap memejamkan matanya rapat-rapat. Jangan-jangan sewaktu aku meremas payudaranya tadi, ia telah mendusin? Untuk berapa saat ia menjadi terbungkam dan tak tahu apa yang mesti dikatakan. Karena penemuannya yang tak terduga ini sungguh membuat hatinya amat terkejut. Sudah puluhan hari dia bergaul dengan Giyok Huyian, namun selama ini tidak mengetahui kalau rekannya adalah seorang wanita. Kembali Giyok Huyian bertanya, Toh aku, apakah kau tidak mendengar apa yang ku ucapkan? Hei-hei Kang menelan air liurnya kemudian baru menjawab. Susudah ku dengar. Lalu mengapa kau nampak gelisah dan tak tenang tidak-tidak apa-apa gumam Hei-hei Kang lirih? Giyok Huyian segera tertawa ringan, katanya lagi. Tentunya kau tidak menyangka bukan? Tidak menyangka kalau aku adalah seorang perempuan. Yee-haa, aku benar-benar tidak menyangka mengapa tidak kau katakan sedari dulu? Mengatakan soal apa? Mengatakan bahwa kau adalah seorang wanita. Apa salahnya bila aku tunggu sampai kau mengetahui dengan sendirinya? Mengapa harus aku yang mengatakan? Tanda tanya. Kembali Hei-hei Kang menelan air liurnya, kemudian berkata lagi. Maafkanlah aku, tadi aku tak tahu kalau kau adalah seorang perempuan. Kalau tidak, aku pun tak akan memaksamu untuk tidur sepembaringan denganku. Giyok Huyian tertawa ringan, padahal aku sendiri pun amat berharap bisa tidur sepembaringan denganmu. Kalau tidak, aku pun tak akan bersedia untuk melakukan hal ini. Tanda petik. Pandai amat kau permainkan diriku, seru Hei-hei Kang dengan hati berdebar keras. Tahukah kau siapakah aku tidak tahu? Kau masih ingat dengan Sin Cilian? Diam-diam Hei-hei Kang merasa amat terkejut, segera serunya kemudian. Jadi kau-kau adalah putri si manusia tanpa nama? Benar, kau tak pernah sangka bukan? Tiba-tiba saja paras muka Hei-hei Kang berubah hebat. Ia teringat kembali dengan peristiwa penangkapan atas dirinya tempoh hari sehingga berakibat KHO Syoktin kawin dengan orang lain. Tapi perasaan memaafkan segera muncul pula dari lubuk hatinya. Ia sadar, hubungannya dengan KHO Syoktin tak dapat berlangsung secara bahagia karena mereka berdua memang dipermainkan nasib. Hei-hei Kang menghela nafas panjang, Aai, aku tak pernah mengira akan dirimu. Gadis itu tertawa getir, lalu tanyanya, apakah kau masih membenciku tidak? Aku tidak membencimu. Gio Khoian tahu bahwa Hei-hei Kang telah kehilangan daya kemampuannya dalam melakukan hubungan seks. Maka dia manggut-manggut dan segera memadamkan lentera di kamar. Dalam waktu singkat, suasana di dalam ruangan itu berubah menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan tersebut, terdengar gadis itu berkata lagi. Engkau Hei-hei, bersediakah kau menciumku sekali saja Hei-hei Kang segera menyahut dengan suara gemetar keras? Jangan, jangan. Apakah kau hendak membuatku kecewa? Di balik nada suaranya itu terkandung nada memohon, merengek dan penantian. Hei-hei Kang sadar bahwa napsu birahinya telah pulih kembali, andai kata ia sampai mencium gadis tersebut maka akibat selanjutnya tak akan terbayangkan kembali. Sumber dari dosa lagi-lagi berlangsung untuk kedua kalinya di tengah kegelapan. Di dalam lamat-lamatnya suasana, kedengaran sinciulian berpekik dengan suara lirih. Engkau Hei-hei, kau, kau sudah mampu. Yee-haa, aku sudah mampu, aku ingin. Fajar telah menyingsing. Matahari sudah memancarkan sinarnya di tengah angkasa ketika kedua orang itu baru bangun dari tidurnya. Ketika Hei-hei Kang membayangkan kembali kejadian yang dialaminya semalam, diam-diam ia merasa sangat terkejut. Dengan wajah bersemu merah, sinciulan berbisik. Engkau Hei-hei, dahulu, mengapa kau membohongi diriku? Tidak, aku tidak berniat membohongimu, hanya secara ringkas dia pun menceritakan kembali pengalamannya ketika ditolong oleh manusia di atas manusia sehingga mendapatkan kembali napsu birahinya. Ketika selesai mendengar kisah itu, sambil tertawa si nona segera berkata, Oh-oh-oh-oh, rupanya begitu. Engkau Hei-hei, mulai sekarang tubuhku sudah menjadi milikmu, tentunya kau tak akan tidak menggubrisku lagi bukan? Dekazet ledak mungkin, hanya saja. Hanya saja kenapa? Apakah soal si gadis samudera benar? Aku tak akan menyalahkan dirimu, aku mengerti, si gadis samudera amat mencintaimu dan menaruh budi kepadamu. Tentu saja kau harus baik-baik bersikap kepadanya, apa salahnya seorang suami mempunyai 3-4 orang istri sekaligus? Kenapa aku mesti marah kepadamu? Kau tidak akan cemburu? Mengapa mesti cemburu? Aha, betul. Aku jadi teringat akan seorang gadis yang lain, si Dewi Maut. Aku tahu Dewi Maut pun amat mencintaimu. Aku tahu. Kalau memang begitu, janganlah membiarkan ia menderita karnamu. Bila berjumpa lagi nanti, hiburlah dia secara baik-baik, mengerti? Secara tiba-tiba pulau E. E. Kang teringat dengan Dewi Mautang Cian Gau, teringat juga akan ancamannya sebelum pergi meninggalkannya tempoh hari, dia akan membunuhnya bila tidak membalas cintanya. Setelah bergidik, sahutnya. Aku mengerti. Sin Ciu Lian tertawa, kembali katanya. Kalau begitu mari kita bangun, kita harus membuat persiapan dengan sebaik-baiknya sebelum berangkat ke Lembah Sian Hokok. Bulan 3 tanggal 3. Beratus-ratus orang jago lihai baik dari utara maupun selatan sungai besar telah berkumpul di depan Lembah Sian Hokok yang letaknya di Bukit Kio Kiong San. Pada saat inilah dari kejauhan sana nampak dua sosok bayangan manusia sedang meluncur datang dengan kecepatan tinggi. Kedua sosok bayangan itu tak lain adalah He E. Kang serta Gio Khoian Sin Ciu Lian. Baru saja kedua orang itu tiba di luar Lembah Sian Hokok, serem tak mereka menghentikan langkahnya sambil memperhatikan sekejap sekeliling hutan yang terbentang di depan mata. Di situ tampak bayangan manusia yang begitu banyak telah berkumpul. Dengan suara lirih Gio Khoian berkata, Engkoh He E, tampaknya situasi agak gawat, bisa jadi segenap jago lihai dari dunia persilatan telah dikerahkan semua ke tempat ini. Kenapa mesti kita takut kepada mereka sahut He E, Kang dengan angkuhnya? Takutnya sih tentu saja tak usah takut, tapi toh lebih baik kita bersikap hati-hati. He E, Kang menggut-manggut dan berangkatlah mereka berdua memasuki lembah tersebut. Lembah Sian Hokok seperti halnya nama itu, bentuknya amat lebar bagaikan langkah dewa, baru saja He E, Kang memasuki mulut lembah tersebut. Tampaklah enam rombongan manusia telah berkelebat keluar dari balik tempat persembunyian. He E, Kang dan Gio Khoian segera mengalihkan sorot matanya ke depan, apa yang terlihat kemudian membuat kedua orang itu tertawa dingin. Ternyata enam partai besar telah munculkan diri di hadapannya, dari tiap partai terdiri dari 20 orang jago lihai. Berubah paras muka He E, Kang setelah menyaksikan kejadian tersebut, baru saja ia hendak menegur, orang-orang dari enam partai besar itu sudah tertawa dingin sambil menyingkir lagi ke samping untuk memberi jalan lewat. Perubahan yang amat tiba-tiba ini tentu saja membuat He E, Kang dan Gio Khoian jadi tertegun, mereka berdua saling berpandangan sekejap lalu meneruskan perjalanannya ke depan. Orang-orang dari enam partai besar berdiri tegak di sisi mulut lembah, meskipun He E, Kang dan Gio Khoian berjalan lewat di hadapan mereka, nyatanya tak seorang pun yang melakukan tindakan, tubuh mereka tetap tegak bagaikan sebuah patung batu. Permainan busuk apa yang sedang mereka persiapkan terhadapku pikir He E, Kang setelah melihat kejadian ini. Berpikir sampai di situ, dia pun berpaling ke arah Sintiulian sambil ujar. Lagi apa-apaan mereka itu? Perduli amat, toh yang datang tak akan bermaksud baik, orang yang bermaksud baik pun tak bakal kemari. Maka berangkatlah kedua orang itu meneruskan perjalanannya memasuki lembah itu, sejauh mata memandang yang terlihat hanya pepohonan yang rindang dan hijau, suatu panorama yang sedap dipandang. Mendadak. Suara tertawa merdu bergema memecahkan keheningan, lalu tampaklah sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan tinggi dan melayang turun persis di hadapan He E, Kang serta Sintiulian. He E, Kang dan Sintiulian bersama-sama mundur selangkah ke belakang lalu mengalihkan sorot matanya ke arah pendatang itu, tapi apa yang kemudian terlihat membuat He E, Kang jadi amat terperanjat, ternyata orang yang baru saja muncul adalah si Dewi Mautang Cian Gou. Dengan wajah yang dingin, kaku dan sama sekali tak berperasaan Dewi Maut memandang sekejap ke arah He E, Kang, lalu tegurnya dingin. Kau masih kenal aku? Perasaan bergidik tiba-tiba saja muncul dari dalam hati He E, Kang, serunya tanpa sadar. Adik Ang. Dewi Maut tertawa dingin. Aduh, siapa sih yang menjadi adik Angmu? He E, Kang, aku pernah berkata, kau akan ku bunuh. Sambil berkata pelan-pelan dia maju ke depan mendekati diri He E, Kang. Gara-gara cintanya bertepuk tangan sebelah, dari cinta Dewi Maut jadi membenci He E, Kang, maka setelah pertemuannya hari ini, ia bertekad hendak membinasakan pemuda tersebut entah dengan care apapun. Gio Khoian jadi amat terperanjat setelah menyaksikan kejadian itu, cepat-cepat dia maju tiga langkah ke muka, lalu tegurnya sembari menjura. Selamat bertemu Nona. Dewi Maut memandang sekejap ke arah Gio Khoian, lalu ujarnya dingin. Apakah Anda berniat menjual nyawa buat He E, Kang Gio Khoian segera tersenyum? Antara Nona dengan saudara He E, toh masih terjalin hubungan sebagai kakak beradik misan, mengapa sih kalian mesti saling gontok-gontokkan sendiri? Baru selesai Gio Khoian berbicara, dari tengah udara sudah berkumandang datang beberapa kali suara tertawa dingin, lalu tampak beberapa sosok bayangan manusia meluncur turun ke dalam arna dengan kecepatan luar biasa. Gio Khoian dan He E, Kang segera mengalihkan sorot matanya ke arah pendatang-pendatang itu, tapi dengan cepat paras muka He E, Kang berubah hebat. Ternyata pendatang adalah Chaya Chu dari benteng Chong Leong Chai yaitu Luan Sik Chin Kun didampingi The Sio Ling dan Walet membalik awan. Berubah paras muka He E, Kang setelah melihat hal ini, nafsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya, dengan suatu gerakan cepat dia maju ke depan Luan Sik Chin Kun lalu tegurnya dingin. Luan Sik Chin Kun, benarkah He E Chion Chai tewas terbunuh di tanganmu? Hawa nafsu membunuh yang amat tebal telah menyelimuti seluruh wajah He E, Kang, seandainya Luan Sik Chin Kun menjawab yaa maka dia akan segera turun tangan untuk membunuhnya. Dengan suara dingin Luan Sik Chin Kun menyahut, kalau benar-benar, kalau tidak benar kenapa pula sambil menggertak gigi He E, Kang segera berseru, kalau benar aku akan segera membunuhmu Luan Sik Chin Kun segera tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, aku khawatir hal ini tak akan sanggup kau lakukan. Jadi He E, Chiong Chai benar-benar tewas di tangan muhardik He E, Kang dengan suara lantang. Benar. Begitu ucapan tersebut diutarakan, He E, Kang segera membentak keras dan mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah bacokan maut ke arah Luan Sik Chin Kun. Sebagai mana diketahui, ilmu silat yang dimiliki He E, Kang berasal dari ajaran si gadis samudera, tak heran kalau serangan yang dilancarkan itu bukan saja cepat bagaikan sambaran kilat, lagi pula disertai dengan tenaga yang kuat sekali. Begitu serangan dilepaskan He E, Kang kontan saja Luan Sik Chin Kun merasa terperanjat, ia sama sekali tidak menyangka kalau dalam berapa hari saja ilmu silat yang dimiliki He E, Kang telah mencapai tingkatan sehebat itu. Dengan suatu gerakan cepat ia segera menghindar ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut. He E, Kang segera membentak keras. Kematian sudah berada di depan mata, mau kabur kemana kau? Menyusul bentakan yang amat keras itu, secara beruntun dialancarkan dua buah serangan berantai. Dan di saat He E, Kang siap melancarkan serangan ke arah Luan Sik Chin Kun itulah, tiba-tiba bergema suara tertawa dingin lalu tampak sesosok bayangan manusia melayang turun di tengah arna. Gio Khoian berpaling dan mencoba untuk mengamati orang itu dengan seksama, ternyata dia adalah seorang wanita dan orang itu tak lain adalah Ho Ching Soat. Ho Ching Soat memperhatikan sekejap sekitar situ, mendadak paras mukanya berubah jadi merah padam, pikirnya. Aneh, mengapa He E, Kang belum mampus? Padahal ia sudah kuhajar sampai terjatuh ke dalam jurang? Sementara ia masih berpikir, dari balik hutan pelan-pelan muncul seorang pemuda lain yang berusia 20 tahunan, tampangnya ketolol-tololan dan lugu sekali sehingga mendatangkan rasa geli bagi yang memandang. Setibanya di tepi arna, ia memandang sekejap ke arah He E, Kang dan Luan Sik Chin Kun yang sedang bertarung. Kemudian kepalanya digelengkan berulang kali seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Tidak ada seorang pun yang mengenali siapakah pemuda itu, kecuali seseorang. Dalam pada itu Giok Huian telah menyaksikan bahwa situasi di arna sama sekali tidak menguntungkan terhadap He E, Kang, itu berarti bila ia berhasil merangkul si Dewi Maut ke pihaknya, situasi dalam arna pasti akan terjadi perubahan. Maka dipandangnya si Dewi Maut sekejap lalu tanyanya sambil tersenyum. Nona, bukankah kau amat mencintai He E, Kang? Dewi Mautang Chian Gou tertawa dingin, balik tanyanya, apa maksudmu mengajukan pertanyaan tersebut? Kepadaku? Aku ingin bicara sejujurnya, kalau kau memang mencintainya, aku jamin kau pasti akan berhasil mendapatkan dirinya. Mencorong sinar tajam dari balik metu Dewi Maut setelah mendengar ucapan tersebut, diam-diam pikirnya. Sedemikian di alamnya rasa cintaku kepadanya sehingga aku tak segan-segan bermusuhan dengan siapa saja, tapi ia bersikap acuh tak acuh kepadaku. Berpikir begitu, dia pun segera berkata, HMM, apakah kau tidak menganggap bahwa perkataan tersebut kelewat sombong dan dibesar-besarkan? Aku sama sekali tidak tekebur atau sengaja berbicara besar, mulai sekarang Piyo Komu sudah dapat mencintaimu, tidak seperti dahulu ia selalu bersikap acuh. Mengapa begitu? Tanya Dewi Maut dengan wajah tertegun. Kemarilah, akan ku beritahukan soal ini kepadamu. Secara ringkasin Ciu Lian menceritakan bagaimana dia menyaru sebagai pria, bagaimana E.E. Kang tak berani mencintainya, lalu bagaimana pemuda itu bertemu dengan manusia di atas manusia sehingga penyakitnya impoten berhasil disembuhkan. Sesudah mendengar penuturan tersebut, Dewi Maut baru mengerti apa yang telah terjadi, segera pikirnya. Oh, ternyata begitu, tak heran kalau ia dapat meloloskan diri dari permainan irama Mautku. Berpikir begitu, dia pun segera berkata, rupanya memang begitu, kalau begitu akulah yang telah salah menduganya. Itulah sebabnya aku pernah bertanya kepadanya, dan dia mengatakan sekarang ia dapat mencintaimu. Benarkah itu? Tentu saja, hanya dulu dia punya kesulitan yang tak bisa diutarakan sehingga tak berani mencintaimu. Kau mengatakan telah tidur seranjang dengannya, kalau begitu antara kalian. Yee-aa, benar sahut giyok huian dengan paras muka berubah jadi merah padam. Air muka Dewi Maut segera berubah hebat. Kalau toh di antara kalian berdua sudah melakukan hubungan sebagai suami istri, itu berarti dia adalah milikmu. Tanda seru. Sambil tertawa giyok huian segera menyela. Keliru besar kalau nona berkata begitu, dari dulu hingga sekarang, seorang laki-laki dengan tiga istri empat selir bukan sesuatu kejadian yang aneh, asalkan sama-sama mencintainya, mengapa kita tidak mempunyai seorang suami yang sama? Aku takut diriku ini tak pantas. Kecantikan nona bagaikan bida dari iang turun dari kahyangan, siapa bilang kalau kau tak pantas? Sudahlah, kau jangan kelewat banyak menduga yang bukan-bukan. Pokoknya setiap perempuan yang mencintai Hee-e, Kang adalah saudara kita sendiri, bukankah hal ini bagus sekali? Tanda petik. Dewi Maut benar-benar merasa amat terharu, maka katanya kemudian. Baiklah, aku akan menuruti perkataanmu. Belum habis perkataan dari Dewi Maut diutarakan, suara bentakan keras tiba-tiba saja bergema memecahkan keheningan, ketika semua orang berpaling, tampaklah di tengah bentakan itu secara beruntun Hee-e Kang telah melancarkan tiga buah serangan berantai. Dalam rangkaian serangan itu, kedengaran pula Luan Sik Chin Kun membentak nyaring. Hee-e Kang, sambutlah sebiji batuku ini. Di tengah bentakan, segenggam batu cadah sudah disambitkan ke arah Hee-e Kang. Luan Sik Chin Kun, serahkan selembar nyawa anjingmu bentak Hee-e Kang lagi dengan suara menggeledek. Suara bentakan itu keras dan menggidikan hati, dan di saat Luan Sik Chin Kun sedang menebarkan batu cadasnya. Itulah, jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan. Ternyata Luan Sik Chin Kun telah tewas dalam keadaan yang mengerikan sekali, batok kepalanya hancur berantakan hingga tak berwujud lagi. Dengan terbunuhnya Luan Sik Chin Kun berarti Hee-e Kang telah berhasil melenyapkan seorang musuh besarnya, maka dengan suatu gerakan cepat tubuhnya bergerak mundur ke belakang. Tiba-tiba kedengaran Ho Ching Soat berseru dengan suara dingin. Hee-e Kang, tak kusangka kau belum mampus dalam jurang itu, peristiwa ini betul-betul di luar dugaanku. Seria ia berkata dengan langkah yang lemah gemulai ia berjalan mendekati Hee-e Kang. Paras muka Hee-e Kang sendiri pun berubah hebat setelah melihat kemunculan Ho Ching Soat, sambil menggertak giginya ia segera membentak. Ho Ching Soat, aku memang lagi mencarimu. Dengan langkah lebar ia berjalan pula ke muka menghampiri perempuan tersebut. Dalam pada itu Giok Huyian telah berpaling ke arah Dewi Maut sembari bertanya, siapa sih nona itu istri Hee-e Kang? Kho Syok Tin maksudmu bukan? Secara ringkas dia pun memberi penjelasan kepada Giok Huyian tentang perempuan itu, akhirnya ia menambahkan. Akhirnya Hee-e Kang telah membunuh suaminya karena ia mendapat perintah dari setan di antara setan untuk berbuat begitu. Oh oh oh, kiranya begitu. Kalau begitu, dialah orang yang telah mendapatkan kitab pusaka serta panji kebesaran dari enam partai besar, setelah Hee-e Kang membunuh suaminya otomatis dia merasa amat bersedih hati. Padahal pada mulanya dialah yang telah mendesak Hee-e Kang agar kawin dengannya, A-A-A-I. Siapa tahu Hee-e Kang impoten dan tak mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, maka perempuan ini pun minggat dan kawin lagi. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Giyok Huyian, katanya kemudian. Bila kita bisa merujukan kembali mereka berdua, bukankah hal ini jauh lebih menguntungkan? Mendengar itu, si Dewi Mautang Cian Go segera tertawa geli, serunya cepat. A-A-A-A, kau ini macam Mak Comblang yang suka menjodohkan orang lain saja. Tapi apa salahnya kalau aku berbuat begitu sahut sinciulan tertawa? Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Dalam pada itu, selisih jarak antara Hee-e Kang dengan Ho Ching Soat tinggal tiga di pasaja, paras muka mereka berdua sama-sama sudah diliputi oleh hawa pembunuhan yang sangat mengerikan hati. Tiba-tiba Hee-e Kang berkata sambil tertawa. Ho Ching Soat, kau pernah menghajarku hingga aku muntah darah segar, maka hari ini aku pun hendak merenggut nyawamu di tanganku. Kontan saja Ho Ching Soat tertawa dingin, Hee-e Kang, kau telah membunuh. Suamiku, dendam kesumat ini lebih dalam dari samudera. Belum sempat Ho Ching Soat meneruskan kata-katanya Hee-e Kang sudah tak sanggup untuk menahan diri, ia membentak keras dan melancarkan pukulan dasyat ke depan. Tak kalah Hee-e Kang terhajar oleh Ho Ching Soat hingga terjatuh ke dalam jurang tempoh hari, seandainya tiada manusia di atas manusia yang telah menyelamatkan jiwanya, saat ini ia tak bakal hidup segar bugar di dunia ini. Tak heran kalau di dalam serangan yang dilancarkan saat ini, pukulan tersebut dilepaskan sedemikian hebatnya dan sama sekali tidak menaruh belas kasihan barang sedikit pun jua. Hampir serangan kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya telah dikerahkan keluar, dan kekuatan tersebut tak ubahnya seperti ombak samudera yang membukit karena dia mukbadai. Tak terlukiskan rasa terperan Jat Ho Ching Soat setelah menyaksikan kehebatan ancaman dari Hee-e Kang, sebab di dalam melepaskan serangannya kali ini, pemuda tersebut telah menggunakan jurus-jurus serangan yang aneh sekali. Ia menggetarkan tubuhnya sambil menyelingap ke samping, tapi serangan kedua dari Hee-e Kang kembali dilontarkan ke depan. Dua buah serangan dari Hee-e Kang ini cepat sekali bagaikan sambaran kilat, dalam posisi memandang. Busuhnya kelewat enteng, seketika itu juga Ho Ching Soat kena terdesak hingga mundur dua-tiga langkah ke belakang. Mendadak. Tahan dengan suara yang menggeledek seperti guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, Gio Khoian membentak keras-keras. Bentakan dari Gio Khoian yang amat tiba-tiba dan bersuara amat nyaring itu segera mengejutkan Hee-e Kang dan secara tiba-tiba pemuda itu menarik kembali serangannya sambil mundur beberapa langkah ke belakang. Ia berpaling ke arah Gio Khoian, lalu bertanya, Hiante, ada apa? Ho Ching Soat sendiri pun sempat dibuat amat mendongkol karena desakan hebat dari Hee-e Kang, segera dipandangnya Gio Khoian sekejap dengan pandangan dingin lalu tegurnya. Bila Anda tidak bermaksud untuk jual nyawa bagi Hee-e Kang, lebih baik menyingkir saja dari sini. Gio Khoian tertawa hambar. Dan saat itu Dewi Maut telah menyelingap ke hadapan Ho Ching Soat sembari berkata, Ho Ching Soat, kau masih kenal aku? Begitu bersuah dengan si Dewi Maut, berubah hebat paras muka Ho Ching Soat, segera bentaknya pula. Kebetulan sekali aku pun sedang mencarimu untuk membuat perhitungan, sungguh tak nyana kau telah datang menghantar diri lebih dahulu. Kemudian sambil tertawa dingin tiada hentinya, selangkah demi selangkah dia menghampiri si Dewi Maut. Dalam pada itu, Gio Khoian telah berpaling ke arah Hee-e Kang sambil bertanya, Saudara Hee-e, konon dulunya nona ini adalah istrimu, benarkah hal ini? Pertanyaan dari Gio Khoian itu amat menggetarkan perasaan Hee-e Kang, sedangkan Ho Ching Soat pun menghentikan langkahnya tanpa terasa sesudah mendengar pertanyaan tersebut, sorot matanya segera dialihkan ke wajah Gio Khoian. Hayo, cepat kau katakan desak Gio Khoian lebih jauh. Dulu memang pernah, sahut Hee-e Kang kemudian dengan suara dingin. Kemudian ia kawin lagi, dan kau telah membunuh suaminya, bukan begitu? Yee-e-e, aku membunuh suaminya karena mendapat perintah dari seseorang. Tapi bagaimanapun juga, kau toh sudah membunuh suaminya bukan? Yee-e-e, memang benar. Gio Khoian segera berkata lebih jauh. Saudara Hee-e, bagi seorang wanita yang kematian suaminya, peristiwa tersebut benar-benar merupakan suatu kejadian yang pedih dan memilukan hati, jadi sudah sepantasnya bila orang lain mencari perhitungan terhadapmu, tapi, untuk mengatasi kemelut ini, aku mempunyai sebuah usul yang rasanya amat sempurna. Apa usulmu itu? Gio Khoian tertawa, ia berpaling ke arah Ho Ching Soat sambil katanya pula. Nona, aku dengar kau pernah memaksa Hee-e, keng agar kawin denganmu dulu, betul demikian? Betul. Jadi kau mencintainya? Ya, aku pernah mencintainya, bagaimana dengan sekarang? Sekarang aku hendak membunuhnya, aku harus membalaskan dendam bagi kematian suamiku. Terlepas dari masalah suamimu yang telah tiada. Suami yang terbunuh merupakan suatu peristiwa besar, dendam kesumat ini lebih dalam daripada samudera, mengapa soal ini tak boleh dibicarakan selah Ho Ching Soat ketus? Bagaimana kalau seandainya ia mengembalikan seorang suami yang utuh kepadamu? Sekali lagi paras muka Ho Ching Soat berubah sangat hebat, dengan gusar ia berseru. Hati-hatilah anda bila anda hendak berbicara, kau anggap perempuan macam apakah Ho Ching Soat? Aku toh berbicara sejujurnya. Andai kata kau memang masih menaruh cinta kepadanya, mengapa kalian berdua tidak rujuk kembali saja? Ucapan dari Giyok Huyian segera membuat paras muka He-e-keng turut berubah hebat, bentaknya pula. Hyante, mengapa kau ucapkan perkataan semacam ini? Saudara He-e, bagaimanapun juga kau telah membinasakan suami orang, jadi sudah sepantasnya kalau kau pun mengganti seorang suami lagi kepadanya. Lalu setelah berhenti sejenak, ia berkata pula kepada Ho Ching Soat. Ho Ching Soat, bagaimana menurut pendapatmu dia jengek Ho Ching Soat sambil tertawa dingin, dia tak lebih cuma seorang lelaki yang tak berguna, buat apa aku punya suami macam begitu? Tapi sekarang, keadaannya jauh berbeda daripada keadaan Bimasa lalu, saat ini dia sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan seorang wanita. Perkataan mana segera menggerakkan perasaan Ho Ching Soat, dengan cepat ia menegaskan. Sungguhkah perkataanmu itu? Tentu saja sungguh, jawab si Dewi maut cepat, aku pun pernah akan membunuhnya lagi, tapi sekarang aku tak ingin membunuhnya lagi. Ho Ching Soat sama sekali tidak menyangka kalau He-e-keng bisa sembuh dari penyakit impotannya dan mampu melakukan hubungan sanggama lagi, tentu saja ia tidak terlalu percaya dengan kenyataan tersebut. Akan tetapi Dewi maut telah berkata begitu, hal mana segera membuat hatinya merasa terkejut. Di saat He-e-keng masih diliputi rasa kaget itulah, mendadak The Siaoling maju ke depan He-e-keng sambil panggilnya lirih. Adikku, He-e-keng segera mengangkat kepalanya, ia menjumpai The Siaoling sudah mandi air mata, maka segera tegurnya. Cici, ada urusan apa kau? Apakah kau hendak membalaskan dendam bagi kematian Luan Sik Ching Kun? Tidak adikku, Luan Sik Ching Kun telah mati di tanganmu, sudah sepantasnya ia mati di tanganmu karena dialah musuh besar pembunuh ayah, sungguh memalukan Cici telah hidup sia-sia selama banyak tahun ini. Dua baris air matuk kembali jatuh berlinang membasai wajahnya, ia melanjutkan dengan sedih. Adikku, aku ingin mohon sesuatu pada dirimu, soal apa? Bukankah kau hendak membunuh Ho Teng Bin? Aku mengerti aku amat mencintai dirinya, karena itu kemohon kepadamu janganlah kau bunuh dirinya, akanku suruh dia untuk memotong sebuah lengan dan sebuah kakinya untuk menebus dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya di masa lalu. Si Walet pembalik awan segera maju pula ke depan dan berkata dengan wajah penuh penderitaan. Saudara He'e, bila kau bersedia memaafkan kehilafan yang telah kuperbuat di masa lampau sehingga melakukan perbuatan sesat, aku pun bersedia untuk memotong sebuah lengan dan sebuah kakiku untuk menebus dosa tersebut. Berbicara sampai di situ, pelan-pelan ia menundukkan kepalanya rendah-rendah. He'e, Kang termenung beberapa saat lamanya, kemudian ia menghala nafas panjang. A'a'ai sudah, sudahlah memang takdir menghendaki. Demikian tampaknya, aku bersedia memaafkan kau dan tak. Akan membunuhmu lagi, moga-moga di kemudian hari kau bisa hidup sebagai seorang manusia baru yang berguna bagi masyarakat. Ho Teng Bin maupun di Siauling sama-sama tertegun dibuatnya, seolah-olah perkataan tersebut sama sekali di luar dugaan mereka semua. Cepat-cepat Ho Teng Bin maju ke depan sambil menjura, katanya. Siaw terucapkan banyak terima kasih atas kesudian saudara He'e yang mau memaafkan kesalahanku dulu. He'e, Kang tertawa getir. Moga-moga saja kau dapat mencintai ciciku dengan sepenuh hati di masa mendatang, kalau tidak, aku masih dapat menghabisi selembar jiwamu. Siaw ter telah bertobat dan menyesal sekali atas perbuatan yang telah kulakukan di masa lalu, Siaw ter berjanji akan hidup sebagai orang baru yang berguna bagi masyarakat. Dengan air matuh bercucuran di Siauling berkata pula, adikku, setelah berhasil membalas dendam nanti. Bagaimana kalau kita bersama-sama pergi menengok ibu? He'e, Kang manggut-manggut. Mendadak. Pada saat itulah dari belakang lembah Sian Hokkok berkumandang datang suara pekehkan yang amat nyaring, disusul kemudian sosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Ketika He'e, Kang berpaling, tampak olehnya para pendatang adalah komandan pasukan pedang tanpa. Tandingan Tian Leng Kiam Kek beserta si gadis samudera dan tiga orang anggota muridnya. Kelima orang itu segera berdiri berjajar di hadapan He'e, Kang dengan sikap angkuh. Hawa napsu membunuh kembali menggelora di wajah He'e, Kang begitu ia bersuah dengan Tian Leng Kiam Kek. Sebaliknya si gadis samudera segera tertawa getir sambil berkata, He'e, Kang, apakah semua orang yang mempunyai peta Samkot toh telah hadir lengkap? He'e, Kang memandang sekejap ke arah si gadis samudera, lalu menghelana pasedih, paling tidak, aku toh sudah tiba di sini. Kemudian dia mengalihkan sorot matanya ke wajah Tian Leng Kiam Kek, mendadak hawa amarahnya berkobar kembali, bentaknya keras-keras. Tian Leng Kiam Kek, serahkan nyawa anjingmu. Diiringi bentakan keras, sebuah pukulan dasyat langsung dibacokan ke tubuh Tian Leng Kiam Kek. Baru saja He'e, Kang melancarkan serangannya, si gadis samudera telah mengayunkan pula pergelangan tangannya untuk balas menyerang He'e, Kang. Serangan yang dilancarkan si gadis samudera secara tiba-tiba ini sama sekali berada di luar dugaan He'e, Kang, serta merta ia menarik diri sambil menghindar beberapa depa ke samping. Tampak olehnya si gadis samudera dengan wajah sedingin salju berkata dengan ketus. He'e, Kang, bila ingin turun tangan, nantikan saja sampai pertandingan adu kepandayan selesai dilaksanakan nanti. Sikap maupun mimik wajah gadis samudera saat ini berbeda dengan berapa hari berselang, hal ini segera menimbulkan perasaan sedih dalam hati kecil anak muda tersebut. Pada saat itulah, Dewi Maut menggerakkan tubuhnya menghadang jalan pergi Tian Leng Kiam Kek, lalu ujarnya dengan suara dingin. Piawako, bagaimana kalau aku yang turun tangan membunuh orang ini? Sambil berkata, sekulung senyum yang membetut sukma tersungging di ujung bibirnya, apabila He'e, Kang, memberikan perintahnya maka dia akan segera turun tangan. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak He'e, Kang, dipandangnya Gio Khoian sekejap, lalu serunya. Hian T. Gio Khoian berjalan mendekati He'e, Kang, sambil menyaut. Toh aku, ada urusan apa? Dengan suara lirih He'e, Kang, segera berbisik. Hian T., aku berhutang budi kepada si gadis samudera, Andai kata aku sampai turun tangan membunuh Tian Leng Kiam Kek, niscaya dia tak akan menyudahi persoalan tersebut dengan begitu saja, maka di saat ku beri perintah kepada Dewi Maut untuk membunuh Tian Leng Kiam Kek nanti, kau harus segera bertindak cepat untuk menghadang jalan pergi si gadis samudera, agar ia tak mampu melakukan sesuatu tindakan apapun, mengerti? Gio Khoian manggut-manggut dan segera mengundurkan diri ke belakang. Pelan-pelan He'e, Kang mengalihkan sorot matanya ke arah Dewi Maut, lalu serunya dingin. Piao Moai, bunuh Tian Leng Kiam Kek. Begitu He'e, Kang berseru, Dewi Maut segera membentak keras, secepat kilat tubuhnya menerjang ke muka, harpa bajanya secara langsung diayunkan ke tubuh Tian Leng Kiam Kek. Gerak serangan yang dilancarkan si Dewi Mautang Tian Gou kali ini benar-benar dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Bentakan nyaring segera menggelegar memecahkan keheningan, pada saat yang bersamaan si gadis samudera melesat pula ke depan sambil melancarkan serangan balasan terhadap Dewi Maut. Tapi di saat gadis samudera turun tangan, Giyok Huyian telah bertindak pula diiringi suara bentakan nyaring, ia langsung menghadang jalan pergi si gadis samudera dan melancarkan dua buah serangan balasan. Ketiga orang itu boleh dibilang turun tangan hampir pada saat yang bersamaan, akibat serangan dasyat yang dilancarkan Giyok Huyian, si gadis samudera kena terdesak hebat sehingga tak mampu mendesak maju lagi. Pada saat itulah, dengan suatu gerakan yang cepat sekali, si Dewi Maut telah melepaskan tiga buah serangan berantai yang mematikan. Ternyata ilmu pedang Tian Leng Kiam Kek yang diandalkan Tian Leng Kiam Kek memiliki daya kemampuan yang sama sekali di luar dugaan, di bawah tiga buah serangan berantai dari Dewi Maut, nyatanya hanya berhasil mendesaknya berada di posisi bawah angin. Sementara itu Hei E. Kang sudah menarik kembali pandangan matanya dari tengah arna dan mengalihkan sorot metu itu ke wajah Ho Ching Soat. Saat itu si Nona sedang mengawasinya dengan wajah termangu-mangu. Teringat kembali peristiwa lama di mana ia dipaksa terjun ke dalam jurang, Hei E. Kang segera merasakan hawa amarahnya kembali berkobar, dengan suatu gerakan cepat ia melejit ke hadapan Ho Ching Soat, lalu ujarnya dingin. Ho Ching Soat, kita pun harus menyelesaikan hutang-priutang di antara kita berdua. Ho Ching Soat mendusin kembali dari rasa terkejutnya, ia tidak percaya kalau Hei E. Kang benar-benar telah memperoleh napsu birahinya untuk melakukan hubungan senggama. Ia segera berpaling ke arah pemuda tersebut setelah mendengar suara bentakannya yang menggelegar, lalu bertanya, Hei E. Kang, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu. Soal apa? Cepat saja katakan. Benarkah kau sudah peroleh kembali daya kemampuanmu untuk berhubungan seks? Betul. Sungguhkah itu seru Ho Ching Soat lagi? Buat apa aku mesti berbohong kepadamu Ho Ching Soat segera menghela napas sedih? Hei E. Kang, aku tidak menyangkal bahwa aku pernah tergila-gila kepadamu, tapi waktu itu kau tak mampu mempersembahkan dari seorang wanita dalam kehidupan berkeluarga, hingga akhirnya aku kawin lagi. Setelah tertawa pedih, kembali ia berkata, atau mungkin aku telah melakukan suatu tindakan yang salah di dalam perjalanan hidupku ini, aku telah meninggalkan dirimu, dan kawin lagi, tapi sekarang, semuanya telah berlalu. Sepasang matanya mulai basah kembali oleh air mata, diambilnya selembar panji kecil dan sejilid kitab dari dalam sakunya lalu sambil diangsurkan ke depan ia berkata, Hei E. Kang, cintaku kepadamu dari dulu sampai sekarang masih tetap sama saja, tapi aku mengerti sekarang bahwa semua peristiwa ini berlangsung karena kehendak takdir, bukankah panji dan kitab pusaka ini sedang kau cari? Nah, terimalah kembali. Hei E. Kang tertegun dibuatnya setelah mendengar perkataan itu, dengan tergagap ia berbisik. Soal ini, soal ini. Ambilah, Ho Ching Soat telah mendusin dari impian, hutang-priutang di antara kita pun telah impas dan berakhir sampai di sini saja. Hei E. Kang segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Kau dapat memaafkan aku, tentu saja aku pun dapat memaafkan dirimu, lebih baik kau terima kembali benda tersebut dan selanjutnya bila kau tidak mengingat kejadian di masa lalu, kita masih tetap sebagai sahabat karib. Ho Ching Soat tertawa sedih. Terimalah benda-benda tersebut, kalau tidak, aku tak akan hidup dengan perasaan tenang. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Hei E. Kang menerima kembali kitab pusaka serta panji kebesaran dari partai-partai besar itu. Kembali Ho Ching Soat berkata, Hei E. Kang, sampai saat terakhir hayatku, aku akan tetap teringat akan dirimu, sekarang aku hendak pergi dulu dari sini. Kau hendak kemana tanya Hei E. Kang dengan perasaan agak tertegun. Dunia amat luas, aku pun tak tahu kemana harus pergi. Dengan suara sedih Hei E. Kang segera berkata, Ching Soat, bersediakah kau berkumpul bersama-sama kami? Bersama kalian Ho Ching Soat segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram, Hei E. Kang, Ho Ching Soat tak lebih hanya seorang perempuan rendah, tapi kerendahanku tak akan sampai taraf sedemikian rupa. Tidak, aku tak pernah berpikir demikian, bila kau bersedia berkumpul bersama kami, aku akan tetap bersikap baik kepadamu seperti sikapku dulu. Ho Ching Kot segera menghela nafas panjang, sayang sekali keadaan sudah terlambat. Tidak, belum terlambat. Tidak, keadaan sudah terlambat, sebab di dalam perutku sudah terkandung benih dari kameng tiong. Sungguh tanya Hei E. Kang dengan perasaan terkejut. Aku tidak berbohong kepadamu, sudah berumur tiga bulan kandunganku ini. Kemudian setelah menghela nafas panjang dia berkata lebih jauh. Hei E. Kang, walaupun kameng tiong tewas di tanganmu, namun aku tak akan memberitahukan peristiwa yang tragis ini kepada anakku nanti. Hei E. Kang manggut-manggut, ucapan kemudian, apakah sekarang juga kau akan pergi? Yee A. Sekarang juga akan pergi, kalau begitu biarku hantar dirimu. Tidak usah, kau tak usah menghantarku lagi. Tanda petik. Berbicara sampai di situ dia segera membalikan badan dan segera beranjak pergi dari lembah Sian Hokok. Memandang bayangan tunggung Ho Ching Soat yang telah menjauh, Hei E. Kang merasa pedih yang aneh menyelimuti perasaannya. Lama sekali ia berdiri termangu-mangu di tempat tanpa bergerak barang sedikit pun jua. Suara bentakan tiba-tiba bergemam memecahkan keheningan. Ketika dia berpaling, tampak Tian Leng Kiam Kek telah didesak oleh Dewi Maut sehingga tak mampu melancarkan serangan balasan lagi, jelas tak sampai sepuluh gebrakan kemudian ia pasti akan menemui ajalnya. Di pihak lain, pertarungan antara Gio Khoian melawan si gadis samudera pun berlangsung amat seru. Dalam pada itu, pemuda dungu yang selama ini hanya berdiri di sisi arena tanpa bergerak itu menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian berjalan mendekati Hei E. Kang dengan langkah lebar, serunya keras-keras. Hei! Dipanggil oleh pemuda tersebut, Hei E. Kang segera berpaling, tapi ia segera dibuat tertegun setelah menyaksikan paras muka dari anak muda tersebut. Ia merasa raut wajah orang itu seperti amat dikenalnya seakan-akan pernah bersuah di suatu tempat, namun untuk beberapa saat lamanya dia pun tak teringat di manakah mereka pernah bertemu. Selangkah demi selangkah pemuda itu berjalan mendekat, lalu tanyanya, Hei, rasanya aku pernah bertemu dengan kau. Yei A. A, aku pun begitu, jawab Hei E. Kang dengan perasaan tertegun. Pemuda itu segera termenung dan berpikir berapa saat lamanya, mendadak ia berteriak keras. A. A. A, teringat aku sekarang, bukankah kau bernama Hei E. Kang? Benar. Tiba-tiba saja hawa amarahnya menyelimuti seluruh wajah pemuda tersebut, lalu damperatnya. Rupanya kau adalah bajingan tak berperasaan yang lupa budi. Hei, mengapa kau mengumpatku seru Hei E. Kang tertegun? Kalau aku hendak memakimu, mau apa kau? Huuuh, aku malah akan menghajarmu. Sambil berkata, dia segera mengayunkan tinjunya dan langsung menghantam tubuh Hei E. Kang. Jangan dilihat orangnya ketolol-tololan, ternyata serangan yang dilancarkan olehnya itu bukan saja cepat bagaikan sambaran kilat, lagi pula disertai dengan tenaga yang amat kuat. Untung saja Hei E. Kang menyadari akan datangnya ancaman sehingga sempat menghindar sejauh lima depa dari posisi semula, kalau tidak, niscaya serangan tersebut akan bersarang di tubuhnya. Kemudian dengan suara keras ia membentak, Hei, apa sebabnya kau memukul orang? Kalau aku hendak memukulmu lalu kenapa? Nih, sambutlah sebuah pukulanku lagi. Seriaya berkata ia mengayunkan kembali kepalanya untuk melancarkan sebuah bacokan kilat. Lama-kelamaan berkobar juga hawa amarah Hei E. Kang setelah didesak berulang kali, segera bentaknya. Cepat katakan mengapa kau menyerangku. Tapi pemuda itu berlagak seakan-akan tidak mendengar perkataan tersebut, malahan serangan yang dilancarkan makin lama semakin bertambah gencar, dalam waktu singkat dia telah melancarkan sepuluh buah serangan dasyat yang memaksa Hei E. Kang mundur terus berulang kali. Hei E. Kang tak bisa menahan diri lagi, bentaknya kemudian. Apakah kau anggap aku merasa takut kepadamu sebuah serangan balasan segera dilancarkan ke depan? Begitu serangan dilepas, pemuda itu baru berkau-kau keras. Bagus sekali, ayo cepat lancarkan seranganmu, coba dilihat apakah kau pun bisa membunuhku, seperti halnya ketika kau mencelakai Enci Syoktin sampai mati. Kata Enci Syoktin tersebut segera mengingatkan kembali Hei E. Kang akan kejadian lama, ia merasa terkejut dan buru-buru mundur sejauh berapa dipa ke belakang, segera teriaknya, kau adalah kau adalah Siao Geou. Benar, aku adalah Siao Geou. Sambil menjawab, kembali dia melancarkan sebuah serangan dasyat. Sekarang Hei E. Kang baru teringat bahwa orang ini adalah putra Lito Amma dari Dusun Sui Tian Chu yang sudah lenyap banyak tahun, Lee Siao Geou. Ketika melihat Lee Siao Geou melancarkan serangan lagi, cepat-cepat Hei E. Kang berseru. Siao Geou, dengarkan dulu perkataanku, jangan menyerang terus-terusan. Lee Siao Geou menarik kembali serangannya sambil mundur ke belakang, tanyanya, apa yang ingin kau katakan? Hei E. Kang tertawa. Siao Geou, mengapa kau marah-marah? Mengapa kau menyerangku begitu kita bersuha muka? Tentu saja aku harus menyerangmu, sebab kau adalah seorang lelaki yang tidak berperasaan. Siapa bilang aku? Siapa bilang? Tahukah kau hampir saja Enci Syok Tin mati lantaran dirimu? Kembali Hei E. Kang merasa sedih, ia teringat kembali akan perkataan dari KHO Syok Tin tempoh hari, andai kata, tiada Siao Geou, mungkin KHO Syok Tin sudah mati lama sekali. Maka dengan sedih dia mengangguk, aku tahu. Kalau sudah tahu mengapa kau tidak menenoknya. Tahukah kau betapa kasehannya dia? Setiap hari menangis terus sampai jauh malam, kemudian. Siao Geou dengan sedih Hei E. Kang menukas, segala sesuatunya telah ku ketahui, aku sudah pulang ke dusun Sui Tian Chun bertemu dengan ibumu, KHO Syok Tin juga telah pergi. Tanda petik. Kalau bukan gara-gara kau, masa dah akan pergi? Hei E. Kang menghela nafas panjang, Aai jangan menyalahkan aku Siao Geou, kesemuanya ini sudah merupakan kehendak takdir, akhirnya aku berhasil juga bertemu dengannya. Sungguh. Baik-baikah dia? Hei E. Kang mengangguk, Yei A. 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 Dia baik-baik saja. Secara ringkas dia menceritakan kisah perjumpaannya dengan KHO Syok Tin. Siao Geou menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, Aai dia memang patut dikasehani.